Kau saat mau Oke makasih Zagwahel Ya ini mah Tapi ini banyak cerita nih disini Kelapa ya salah satu Produk ciptaan Allah Yang luar biasa dan saya sering Terkagum-kagum dengan produk ini Juga terkagum sama ini Kenapa saya kagum sama ini karena Dulunya dia kayak begini Terus dengan kuasanya Allah Dengan maha besarnya Allah Dari seperti ini katalah Biji kelapa atau buah kelapa yang mungil Kayak begini akhirnya dia berubah Menjadi seperti ini Masya Allah kan Dan yang lebih luar biasa lagi Di dalamnya ada air kelapa Tapi kenapa atau apa hikmah Air kelapa ini begitu mendapatkan Perlindungan luar biasa Assalamualaikum besti Duh pak dokter Siang-siang udah ngomongin kelapa aja Nikmat bener tuh akhirnya Masya Allah Persiapan buat buka nanti Boleh lah ya Besti Buah kelapa merupakan Salah satu buah tropis Yang akrab banget Sama warga Indonesia Yup Kelapa muda banget ditemuin di pasar Sampai di abang-abang pinggir jalan Pohonnya pun bisa tumbuh dengan subur Di dalam kelapa Atau di dalam kelapa muda seperti ini Kan ada air kelapa di dalamnya Tidak tahu air kelapa merupakan salah satu Air isotonik terbaik Yang ada di muka bumi ini Itu poin pertama Isotonik itu apa? Tonisitasnya sama kayak tubuh kita lah Seperti itu Jadi dia merupakan air yang memang sangat cocok Sangat baik Sangat sempurna untuk kebutuhan hidrasinya manusia Kelapa alias kokos nusifera Adalah anggota tunggal marga kokos Dari suku aren-arenan Kegunaan kelapa pun sangat beragam Airnya bisa langsung diminum Dagingnya bisa dicamilin dan dipikin kopra Minyak kelapa Dan jika sudah tua Dagingnya diparut untuk dibuat santan Masya Allah sempurna banget ya besti Bahkan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25 Tidakkah kamu perhatikan Bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim Dengan seizin Tuhannya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia Supaya mereka selalu ingat Ada beberapa orang menyebutkan pohon kelapa ini sebagai pohon kehidupan atau trees of life Seperti itu Nah ternyata dia juga mengandung asam amino Jadi kelapa memiliki bahan-bahan asam amino yang merupakan penyusun tubuh manusia Jadi baik kelapa tua, kelapa tua atau kelapa muda kayak begini Kandungan asam ini sangat-sangat sempurna lah ya Atau sangat tinggi yang bisa kita memanfaatkan untuk kesehatan Besti, sebagai sumber isotonik terbaik Air buah kelapa banyak dimanfaatkan sebagai pengganti cairan tubuh Air kelapa kaya akan potasium dan juga mengandung sedikit gula dan protein Komposisi mineral dan gula yang sempurna ini menyebabkan adanya keseimbangan elektrolit lengkap Seperti susunan kimia cairan tubuh manusia By the way, Besti tahu nggak apa itu isotonik? Jadi gini, isotonik adalah minuman yang memiliki kandungan menyerupai garam dalam tubuh Minuman isotonik dapat menggantikan cairan elektrolit serta gula pada tubuh secara tepat Air kelapa merupakan air isotonik terbaik yang diciptakan Allah Jadi isotonik itu maksudnya yang kita bisa lihat lah Kalau mungkin dijualan di pasar ya, di toko-toko gitu kan ada namanya air isotonik Ini kelapa adalah air isotonik yang paling baik yang diciptakan Allah dan steril Jadi bayangkan ini kan dalam isi steril Itulah kehebatan Allah Buah yang tumbuhnya menjulang tinggi tapi bisa penuh berisi air Kalau dipikir-pikir kok bisa ya air masuk ke dalam daging kelapa Jadi Besti, air kelapa bukan berasal dari air hujan yang merembes dan masuk ke dalam ya Melainkan dari endosperm Nah endosperm ini terbentuk dari penggabungan antara inti sperma dan inti polar pada buah kelapa Bagian pinggir endosperm akan berubah jadi daging buah Sedangkan bagian tengahnya berubah menjadi air Menurut hasil penelitian, air kelapa mengandung kalium sebesar 17% Gula 1,7% dan protein sebanyak 0,55% Sementara mineral lain yang ada dalam air kelapa adalah kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, natrium dan lainnya Selain mineral, air kelapa juga kaya akan vitamin seperti asam nitrat, nikotinat, folat dan pantolena Di dalam air kelapa juga terdapat dua hormon alami Yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan embryo kelapa Karena berasal dari endosperm, tak heran jika air kelapa sangat kaya akan zat-zat makanan Masya Allah, sempurna banget ya Besti Nah buat minuman booster energi saat buka puasa nanti Pak dokter mau kasih resep sup kelapa nih Alhamdulillah kita sudah sampai ke edisi Bagaimana cara mengolah kelapa Atau mungkin bikin sup kelapa Atau minum air kelapa dengan baik Nah bahan-bahan yang ada di depan saya ini Sebenarnya bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah Dan bisa juga kita manfaatkan selama Ramadan Sehingga nanti air kelapa atau ya air kelapa yang kita pakai atau kita minum waktu Ramadan ini Dan ini bukan hanya Ramadan tentunya Ini akan bisa sangat powerful dan sangat memberikan kasihat atau mampat kesehatan untuk tubuh kita Bahan-bahan untuk membuat sup kelapa terdiri dari sejumlah topping yang mudah ditemukan Mulai dari kurma, kismis, kolangkaling, apukat dan lainnya Agar semakin nikmat siapkan juga chia seed dan madu Ini beberapa kurma saya ambil Sekarang kita potong Ini kita iris-iris Semakin kecil semakin bagus lah ya Menurut saya sih ya Biar semakin rame nanti isi dari sup kelapanya kita Iris-iris aneka topping Tambahkan kolangkaling dan buah alpukat Kalau sudah masukkan ke dalam wadah khusus dan masukkan semua bahan Sebagai pelengkap tambahkan juga potongan kiwi dan buah nanas Ini saya gak pakai sarung tangan Kenapa gak pakai ya? Karena akan minum saya sendiri Kecuali ada jualan ya gak apa-apa pakai sarung tangan Biar rasa sup kelapa makin nikmat Tambahkan juga taburan kismis dan buah pir Alhamdulillah besti Bergisi banget nih Toppingan-toppingan yang kita masukkan sini bukan sembarangan topping ya Tapi ini bahan-bahan pangan yang sangat bergizi ya Saya kira mungkin kalau kurma sudah pada tau lah ya Itunya apa, manfaatnya apa Mulai dari seratnya Gula buahnya yang sangat sehat ya Kolangkaling juga sumber kolagen Kemudian juga sumber serat juga Nah, sekarang kita masukkan bahan utamanya Yaitu kelapa Oke Wow, ini kelapanya keren nih Wih, coklat Saya aja ngeliatnya udah pengen Masya Allah ya Untuk membuat olahan sup kelapa semakin mudah diserap oleh tubuh Jangan lupa tambahkan juga sedikit garam Berikan chia seed Dan terakhir masukkan madu Aduk dan siap dihidangkan Sup buah air kelapa kita sudah siap dihidangkan Dan ini sebenarnya sudah kenyang sih makan begini Dan saya bisa pastikan insya Allah Bismillah, kalau anda selama Ramadan Makan seperti ini ya Ini efeknya akan luar biasa Membuat glowing Salah-salah tubuh kita itu akan mungkin Kalau boleh saya bilang Mereka akan berterima kasih dengan kita Nah, Bapak Ibu sekalian Tadi saya sudah jelaskan tentang kelapa muda Kelapa muda yang punya segudang manfaat juga Dan kasiat Dan tentunya tidak kalah menarik Untuk kita bahas adalah Atau kelapa tua kayak begini Kelapa tua kita tahu bahwa Kandungan asam aminonya itu ternyata Lebih tinggi daripada kelapa muda Kemudian rasio potasium atau kaliumnya juga Sangat baik sehingga dia sangat bermampat Atau sangat berguna untuk masalah-masalah jantung Nah, kelapa tua ini sebenarnya Sebelum saya mungkin cerita yang lain sedikit Dia lemak yang ada pada kelapa seperti ini Juga sangat baik bagi pembulu darah kita Jantung kita Tak hanya satu resep Ada lagi nih besti Kali ini Pak dokter akan menggunakan santan Tuh baru tahu kan Santan ternyata sehat Santan ternyata baik untuk tubuh Dengan catatan Santan tidak melalui proses pemanasan Karena akan merusak kandungan santan itu sendiri Ambil santan secukupnya Kemudian campur dengan air putih Tambahkan madu Sedikit garam Potongan kurma Dan kismis Resep ini kaya akan serat dan lemak baik Yang bisa menjaga kondisi tubuh Agar tetap bugar setelah seharian berpuasa Udah lah Gak usah dicampur-campur es ya Gini juga udah enak kok Insya Allah Jadi bisa Anda jadikan pilihan juga untuk Ramadan Boleh gak dokter ditambahkan dengan toppingan-topingan tadi? Boleh ya Bahkan jauh lebih baik ya Ketika Anda tambahkan toppingan-topingan itu Ya dengan menggunakan minuman santan seperti ini Yang juga punya kasihan yang tidak kalah Apa namanya Tidak kalah Sama si Sup Kelapa muda dan kelapa muda Kelapa benar-benar memiliki banyak manfaat Mulai dari akar Batang Daun Dahan Hingga buah yang dihasilkan Khusus kelapa hijau Beberapa orang percaya Jika buah ini bisa digunakan sebagai penawar racun loh Air kelapa ini merupakan salah satu air yang memang dia punya sifat menggumpalkan ya racun Jadi ketika ada orang yang memang mungkin gak sengaja mungkin atau mungkin anak-anak gitu kan Mereka terkena atau terminum misalkan cairan serangga atau apapun Air kelapa ini salah satu apa namanya air terbaik untuk mendetoks gitu Tapi nih dibalik sejuta manfaat kelapa ternyata masih saja terdapat sejumlah mitos yang salah Salah satunya anggapan bahwa minum air kelapa setelah berolah raga malah bikin lemas Duh bener gak ya Gini nih besti sebenernya minum air kelapa setelah olah raga tidak jauh berbeda dengan minum air putih biasa Catatannya nih pilih air kelapa alami ya bukan air kelapa kemasan yang sudah ditambah pengawet Yang bikin lemas sih kalau pas mau minum kudu manjat pohonnya dulu Ya namanya mitos itu kan apa ya dari dulu dipercaya seperti itu setelah kita tahu faktanya tidak seperti itu Ya sebenarnya itu kan persepsi yang muncul sebenarnya Jadi kenapa katakanlah orang setelah minum air kelapa menjadi lemas seperti itu ya Ya karena mitos sudah sudah di apa ya orang sudah di sudah di doktrin ya seperti itu So pada prinsipnya minum air kelapa setelah olah raga justru baik ya besti Dari banyaknya produk isotonik yang beredar saat ini pemilihan air kelapa murni memang sangat dianjurkan Karena dirancang untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar melalui keringat dengan cepat Ingat ya besti pilihlah kelapa yang masih alami kupas langsung minum Ayam dan telur dua komunitas atau pangan yang sudah sangat Dekat dengan kita warga atau rakyat Indonesia dan dunia secara umum Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang bagaimana mendapatkan telur yang baik Dan juga bagaimana mendapatkan atau mengolah telur secara benar Salah satunya adalah bagaimana ayam-ayam yang menghasilkan telur tersebut Itu diberikan pakan yang baik, pakan yang sehat, higienis dan bebas dari kontaminasi bakteri-bakteri Besti, hayo siapa disini yang suka makan telur? Telur terutama telur ayam sejak dulu emang udah akrab banget sama warga plus 6-2 ya Telur termasuk protein yang harganya murah dan terjangkau Lantas apa ya pandangan Islam terkait telur dan kesehatan? Ya tentunya ada hal-hal yang jelas disebutkan dalam Al-Quran Tapi juga ada yang suka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi SAW Tapi sejauh ini kalau kita bicara tentang telur Setahu saya atau sejauh ini yang saya ketahuin Sepertinya belum ada ayat dalam Al-Quran yang langsung khusus menyebutkan tentang telur Dari kalau yang lain itu lebih ke arah benih ya seperti itu Pasti sering ya Besti denger ungkapan ayam dulu atau telur dulu Telur dulu atau ayam dulu, muter-muter aja terus Jadi gini Besti sesuai akidah Islam ternyata ayam lebih dulu ada sebelum telur Ini jelas Allah berfirman telah menciptakan mahluk hidup berpasang-pasangan Jadi yang diciptakan ya ayam dulu baru telur Surah Azariyat ayat 49 yang berarti Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Masya Allah Besti pada dasarnya telur itu baik Yang bikin kualitasnya jadi buruk ya kita-kita juga manusia Banyak ayam petelur yang tidak dirawat dengan sehat Kandang yang buruk dan pakan yang terlalu banyak mengandung zat kimia Efeknya kualitas telur yang dihasilkan juga menjadi kurang baik Ketubuh kita efeknya saat makan telur bisa bikin gatal, alergi, bisulan, dan sejumlah efek samping lainnya Nah itu baru dari satu bahan makanan aja ya Gak kebayang kan kalau semua bahan makanan sudah terkontaminasi Warna kuning pada telur pun macam-macam Ada yang kuning pucat sampai oranya cerah Nah ini tergantung dari asupan makanan si induk ayam Kuning atau oranya terang biasanya dihasilkan dari induk yang mengkonsumsi pakan pilihan Dan ini biasanya telur kualitas baik yang mengandung omega 3 serta selenium yang tinggi Sementara kuning telur berwarna pucat biasanya dihasilkan oleh indukan dengan pakan biasa saja Tapi pada dasarnya adalah ketika kita bicara telur dan pakannya baik Proses katakanlah ayam itu di kandang juga sehat ya tidak banyak sakit-sakitnya Sebenarnya tidak akan ada masalah dari telur tersebut Dan tentunya tidak tahu kandungan telur yang sangat luar biasa Mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan beberapa vitamin D seperti B12, B5, B6, seterusnya Termasuk beberapa zat yang penting seperti selenium, fosfor, iodium dan Masya Allah luar biasa Maka kita sejatinya bisa menjadikan telur sebagai salah satu sumber pangan yang sehat untuk kita dan keluarga Tanpa perlu khawatir asal telurnya benar Dan tetap ingat, meski enak tetap saja ada batasannya ya Menurut Harvard Health, konsumsi makan telur per hari ya satu butir saja Agar kolesterol di dalam darah tetap normal Tapi intinya prinsip tidak berlebihan dalam Islam ya Itu tetap bisa kita pergunakan di sini ya Artinya kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan telur tadi Untuk konsumsi sehari-hari ya konsumsi sewajarnya saja Besti, mau tahu resep sehat mengolah telur? Begini cara rebusnya Gunakan sendok sayur stainless seperti ini Celupkan pada air mendidih dengan tambahan sedikit minyak kelapa di dalamnya Agar telur tidak lengket Cara masak seperti ini hanya mengandalkan dari panasnya uap air Pengolahan telur dengan benar akan mempengaruhi kandungan dan manfaat telur itu sendiri Telur selayaknya tidak usah digoreng karena akan merusak protein atau denaturasi Suhu tinggi saat menggoreng telur akan merusak kandungan bermanfaat pada telur Terutama protein albumin yang membantu menjaga kadar albumin dalam darah apabila dikonsumsi Subhanallah Nah ini salah satu cara kita untuk mengolah telur supaya ya tidak berlebihan minyak goreng Karena biasa kan kalau bikin telur biasanya berlimpah minyak goreng Jadi kita menggunakan uap dari air ini ya untuk kita memasak telurnya Besti jika diolah dengan baik dan benar kandungan telur ternyata melimpah Telur sehat mengandung 7% protein, kalsium dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan harian kita Protein dalam telur setara dengan protein dalam 1 ons daging ayam dan ikan Salah satu cara sederhana mengolah telur cukup dengan merebusnya Telur yang diolah dengan benar kaya akan gizi baik Masya Allah Lalu bagaimana dengan konsumsi telur setengah matang? Apakah masih tetap dianjurkan? Sebenarnya baik ya artinya ya telur ya kita tahu telur isinya protein Protein itu bisa rusak pada suhu sekitar 80 sampai 99 berlajar Meskipun tidak rusak total Nah beberapa orang mengambil kesimpulan dengan cara memasak telur setengah matang Untuk jangan sampai semua kandungan pada telur tersebut itu rusak Sebenarnya enggak juga artinya kalau kita merebus telur gitu kan Bahkan sampai matang pun itu tidak sampai habis 0% itu kandungannya itu enggak ada sama sekali enggak juga Setahun saya seperti itu jadinya mau makan telur setengah matang juga silakan saja Besti Alhamdulillah ya berakhir sudah jumpa kita pada hari ini Ingin sehat sesuai syariat Islam? Tonton terus sehat ala nabi Jumpa lagi besok ya Insya Allah setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax